Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini saya akan membahas tentang soal-soal peluang yang sering keluar biasanya dalam ujian-ujian Yang pertama, berapa besar peluang jika terdapat 3 laki-laki dan 4 perempuan dengan duduk berselang-seling Untuk jawabannya Peluangnya adalah Untuk jenisnya ada 2 jenis Laki-laki dan perempuan Berarti kita tulis ada 2 Kemudian Laki-laki ada 3 Berarti 3 faktorial Perempuan ada 4 4 faktorial Jumlah semuanya 3 sama 4 Berarti 7 faktorial Ini cara perhitungannya seperti ini Tinggal dijabarkan saja Kemudian untuk soal selanjutnya Yaitu yang kedua Peluang menjawab benar 2 soal dari 4 soal Dengan bentuk benar dan salah Serta 4 soal pilihan ganda Dengan 5 opsi jawaban Jadi disini soalnya ada 2 kategori Kategori yang pertama adalah soal benar-salah Jadi pilihannya hanya 2 Kemudian kategori yang kedua adalah soal pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban Kalau kategori yang pertama Kita jawab disini Kategori yang pertama Pertama dengan pilihannya adalah benar dan salah Sasingkat B dan S Jadi untuk peluang benar Peluang benar itu karena ada 2 Berarti setengah Setengah Dan peluang salah juga setengah Karena tinggal dibagi 2 Berarti setengah-setengah Kemudian untuk kategori yang kedua Kategori kedua Ada 5 opsi jawaban Jadi untuk Karena ada 5 opsi Berarti Misalkan ada A, B, C, D, E Berarti kan benarnya hanya 1 Sedangkan yang 4 adalah salah Jadi peluang benar Berarti kan 1 per 5 Karena ada 5 opsi ya Kemudian peluang salah Berarti ada 4 per 5 Yang benar 1 per 5 Yang salah adalah 4 per 5 Untuk kategori yang pertama Kita kembali Tadi disini kan ada 2 soal 2 soal benar ya Benarnya hanya 2 soal Dari 8 soal ya 4 soal benar salah Dan 4 soal pilihan ganda Jadi ada beberapa kemungkinannya Kita catat untuk kemungkinannya Kemungkinan benar Ya kemungkinan benar Yang pertama adalah 2 soal benar Benar pada kategori pertama Jadi benarnya pada soal benar salah Bentuk benar salah Terus yang kedua 2 soal benar pada kategori kedua Jadi satu-satu ya Kemungkinannya kategori kedua Kemudian yang ketiga Berarti bisa jadi satu-satu Satu soal pada kategori pertama Dan satu soal pada kategori kedua Jadi ada 3 kemungkinan Jadi kita hitung satu per satu Yang pertama 2 soal benar pada kategori pertama Tadi untuk kategori pertama Yaitu bentuk benar dan salah Itu ada 4 soal ya Yang di soal terdiri dari 4 soal 4 soal dengan bentuk benar dan salah Jadi kan dari 4 benarnya 2 Berarti kan kita pakai rumus kombinasi Yaitu 4C2 Bisa kita tulis disini Perhitungannya 4C2 Kemudian yang benar Peluang benar tadi berapa benar Ternyata benar dan salah sama-sama setengah ya Jadi setengah Yang benar ada berapa soal tadi? 2 berarti pangkat 2 Kemudian yang salah juga setengah Salahnya juga pangkat 2 Atau dari total semua soal ada 4 Berarti kan 4-2 4 itu dari total soal yang ada 2 itu dari yang benar Ini peluang benar dan peluang salah Kita tulis semuanya Berarti kita hitung ini 4! 4-2 2! 2! 2! Ini ya rumus kombinasi 4C2 Setengah pangkat 2 adalah 1 per 4 Ini 4-2 adalah 2 Setengah pangkat 2 juga 1 per 4 Kita hitung ini 4, 3, 2 faktorial Bisa kita coret dengan 2 faktorial 2 faktorial adalah 2 kali 1 Ini 1 per 4 1 per 4 berarti Satu les aja 1 per 16 ya Kita coret yang bisa-bisa Ini 2 sama 2 4 dibagi Ini 16 dibagi 4 dapat 4 Berarti hasilnya adalah Ini ya bawahnya 3 Ini atasnya 3 Bawahnya itu 2 kali 1 kali 4 Berarti 8 3 per 8 Itu baru kategori pertama Kemudian untuk kategori yang kedua Kategori kedua Yaitu Benar pada kategori 2 Jadi 2 soal itu benar semua pada kategori kedua Lihat Kategori kedua itu soalnya ada berapa Kita cek soalnya disini Ada 4 soal pilihan ganda Karena ada 4 sama Berarti nanti kita ambilnya 4 C2 Dari 4 soal Benarnya ada 2 Berarti kan 4 C2 4 C2 Yang benar Benarnya tadi 1 per 5 ya 1 per 5 Lihat 1 per 5 Benarnya ada 2 Berarti pangkat 2 Yang salah berarti kan 4 per 5 Dari 4 dikurangi 2 4 itu dari total soal yang ada Kita hitung 4 C2 Tadi 4 C2 Sudah dihitung ya 4 3 2 faktorial 2 faktorial 2 faktorial Sama seperti ini ya Hampir sama 4 faktorial 2 faktorial 2 faktorial 4 faktorial Ini 1 per 5 Pangkat 2 itu 1 per 25 Berarti ini 4 kurangi 2 2 ya 4 pangkat 2 adalah 16 per 25 5 pangkat 2 Kemudian kita coret-coret Yang besar Berarti ini Coret-coret Ini 12 ya 2 faktorial Yaitu 2 kali 1 16 kali 1 16 per 25 kali 25 Adalah 625 Kemudian ini bisa dibagi Dapat 6 ya 16 kali 6 96 Per 625 Itu baru kategori Kedua Sekarang kita ambil dari kategori Ketiga Lihat kategori Kategori ketiga Yaitu 1 soal Pada kategori 1 Ini yang benar Dan 1 soal Pada kategori Kedua Kita coba Kita hitung lagi Karena 1 soal Benar pada kategori Pertama Berarti kan Dari soal yang pertama Adalah 4 4 C 1 Karena Dari 4 soal Benarnya 1 Tadi kategori yang pertama Nilai benarnya Adalah setengah Berarti kan Setengah pangkat 1 Yang salah juga setengah Berarti 4 Min 1 Karena dihubungan dengan Dan Dan Berarti yang kategori kedua Sohama 4 C 1 Kali Kategori benarnya Yang kedua Adalah benarnya Peluangnya 1 per 5 Pangkat 1 Yang salah Berarti 4 per 5 Dari 4 Min 1 Kita hitung 4 C 1 Yaitu 4 Setengah Tetap setengah Setengah Pangkat 3 Berarti kan 2 kali 2 kali 2 8 ya Jadi 1 per 8 Kali 4 C 1 4 1 per 5 Tetap 1 per 5 Ini 4 men 1 3 4 pangkat 3 4 kali 4 16 Kali 4 64 5 pangkat 3 Berarti 125 Kita hitung Yang bisa kita coret-coret Ini 4 sama 8 Dapat 2 ya Berarti ini 1 per 4 Kali 4 Kali Ini kita kalikan 1 kali 64 Berarti 64 5 kali 125 Adalah 625 4 4 dicoret ya Jadi hasil akhirnya adalah 64 Per 625 Apakah ini sudah selesai? Belum Ya Sekarang tinggal penggabungan dari Kemungkinan 1, 2, dan 3 ya Yang pertama tadi Kemungkinan yang pertama Tadi ketemu Sebentar Saya cek dulu Yang pertama ketemu 3 per 8 Yang kedua ketemu 96 Per 625 ya Saya tuliskan disini 3 per 8 Ya 3 per 8 Kemungkinan kedua Langsung saya gabungkan aja ya Ditambah 96 Per 625 Ditambah 64 Per 625 Kita hitung Kita jumlahkan Setelah dijumlahkan Ini ada penyebut yang sama Berarti langsung Ini jadinya adalah 3 per 8 Tetap ya 3 per 8 Ditambah Ini 96 Ditambah 64 Adalah 160 Per 625 ya Karena penyebutnya 625 Ini kita bisa Seteranakan Bisa dibagi 5 ini Jadi ini menjadi 3 per 8 Ditambah 625 Dibagi 5 Adalah 125 Ya kan 160 Dibagi 5 Adalah 32 Kemudian kita Samakan penyebutnya Kita jadikan Per 1000 Ya 1000 Dibagi 8 Adalah 125 Kali 3 Berarti 375 Ditambah 1000 Dibagi 125 Adalah 8 8 Kali 32 8 Kali 2 Itu 16 Simpan 1 24 256 ya Kemudian kita Jumlahkan Hasilnya 375 Ditambah 256 Kita jumlahkan Jadi hasilnya Adalah 631 Per 1000 Jadi Peluangnya Kita pakai Jadi ya Jadi Peluangnya Adalah 631 Per 1000 Atau Kalau kita pakai Desimal 0,631 Oke Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati